Di sebuah pintar toko dijaga dua orang. Seorang adalah ayah, seorang adalah sang buah hati putranya. Baru keluar dari oven, wafel yang harum dan renyah, putarnya pintar di bidang ayahnya, bos Steve dari Bergia, menjual wafel Bergia. Istikgu bertanya, apa yang saya ingin kerjakan? Anda adalah orang Bergia, apa ciri khas orang Bergia, yaitu wafel. Beginilah awalnya buka toko. Jodoh sangat aneh, sepuluh tahun lalu, dua orang dari tempat yang berbeda, chatting melalui internet timper kebersamaan. Steve jatuh cinta pada gadis Taiwan, 2-Fate Home. Dua orang putuskan memenduk marikai rumah tangga. Lebih sepertinya dia bertanya padaku, apakah mau menikah? Saya bilang, oke. Kocok telur, tambahkan gula, buat adonan. Langkah-langkah dalam membuat wafel. Steve sekarang sangat terampil. Namun dengan ketawa bilang, jangan kira orang Bergia secara alamiah bisa buat wafel Bergia. Lihatlah, institut itu datang periksa. Mengapa begini? Ini tidak terlalu bulat. Bagaimana mau buat bulat, ah? Adalah istri Taiwan yang lebih dulu bisa belajarnya, wafel Bergia. Dan ingin buka toko, tidak harus satu orang yang bisa lakukan. Saat itu, Steve yang tak pernah masuk dapur, ulet berjuang, sering dimarah sampai habis-habisan. Sangat ketat. Saya selalu beritahu dia, kerja lambat hasilkan produk baik. Dia sangat lamban. Dia tidak punya tipe seperti itu. Ini tidak bisa didesak. Coba beberapa bulan kemudian baru temukan yang paling diutamakan rempah-rempah dan guram mutiara. Masih harus diimpor dari Bergia. Untunglah adik Tupetong baru itu cari impor tel. Akhirnya wafel bisa dikeluarkan buat pelanggan. Cinta buat seorang pemuda Bergia. Berani bentuk satu keluarga. Giat. Membuat seorang tamu asing dapat menjaga orang-orang yang dicetanya. Steve dengan sungguh-sungguh membuat wafel Bergia. Dimakan keharuman dan kemanisan masih bisa disebut rasa kebahagiaan. Terima kasih.